Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Penolakan itu merupakan hasil rekayasa dari segelintir oknum yang anti terhadap bineka tunggal ika Penolakan itu direkayasa oleh segelintir oknum yang anti kebinekaan Kemudian ketidakpahaman menjadi faktor pemicu lainnya Ujarnya saat dihubungi oleh Radar Bobor pada Kamis 16 Juni Oknum tersebut kata Muhyiddin merupakan hasil gerakan neokomunisme Yang mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa batas Hingga mengganggu stabilitas serta toleransi beragama Mereka sesungguhnya telah meniupkan kembali gerakan islamofobia di negara ini Padahal PBB sudah mengeluarkan resolusi anti islamofobia Dimana setiap 15 Maret diperingati hari anti islamofobia Justru, sambungnya media berkewajiban menyampaikan misi perdamaian yang disampaikan UAS Dalam perspektif sejarah peradaban umat manusia Penolakan misi pada Nabi dan Rasul dilakukan oleh para tokoh yang terancam Kehilangan pengaruh dan kepentingan Muhyiddin juga menghimbau kepada masyarakat untuk bekerja Dari hasil seperti ini agar Bhinneka Tunggal Ika tetap utuh Sudah selesai dan tidak ada lagi penolakan usai pertemuan dengan para tokoh setempat Di sisi lain Ketua MUI Kabupaten Bogor Gaya Haji Ahmad Muhri Haji berpandangan lain Dirinya malah menyayangkan sikap pihak UAS yang terkasan Memaksa kehendak meski telah mendapatkan penolakan Alhasil hal ini menjadikan perdebatan dan akhirnya berpotensi Memecah belak umat khususnya di Kabupaten Bogor Baik yang mendukung ataupun menolak adanya UAS Pasti umat kita juga Pasti dibalik itu juga ada ustadznya dan kita wajib tahu faktor kenapa dia tolak Dari kejadian ini sambung MUI Khri Haji Menjadi bahan evaluasi bagi para pendakwa lain termasuk dirinya Bagaimana cara menyampaikan ceramah dengan santun dan tidak meyakiti dan memojokkan pihak tertentu Hemat saya kalau ustadz atau Kiai memaksakan kendak sebaiknya jangan Kita tokoh-tokoh Kiai di Kabupaten Bogor bersama Bupati, Polri, dan TNI Bersama-sama menjaga uhwa Islamia Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengaku Telah berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Bogor mengenai peristiwa itu Pihaknya juga telah menyiapkan pengamanan di titik lokasi tabelik akbar UAS di Jonggol Tetap dilaksanakan, mereka sudah mediasi saling memahami Kami tetap menyiapkan pengamanan kegiatan tersebut Bogor tetap kondusif Begitu tandasnya Sebelumnya telah beredar sebuah video pendakwa UAS di tulang ceramah di wilayah Jonggol Video penolakan itu diunggah di akun Dewi 011 Sejumlah orang yang mengklaim sebagai warga perumahan Citra Indah City Membacakan penolakan kehadiran UAS di tempatnya Sehubungan dengan rencana UAS Ustadz Abdul Somad di Citra Indah City Pada tanggal 17 Juni dalam rangka tabelik akbar Dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk datang ceramah di tempat kami Sampai batas yang belum ditentukan Ujar seorang pria dalam video itu Disebutkan alasan penolakan ulama kondang itu lantaran Ia ingin menjaga kedamaian yang sudah lama terjalin di wilayahnya Hal ini demi menjaga ketenteraman Kedamaian dan marwah yang diajarkan para sesepu kiai guru kami Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk kemaslahatan bersama Sementara itu pihak UAS memberikan tanggapan Bahwa penolakan dilakukan hanya sejumlah orang Dikatakan pihak UAS juga sudah mengklarifikasi kepada panitia tabelik akbar Dan panitia membantah adanya penolakan itu Terima kasih telah menonton